Usulan formasi CPNS dan P3K yang diajukan pemerintah kota Bengkulu ke pemerintah pusat akhirnya disetujui. Hal ini setelah pertemuan dengan Kemenpan RB beberapa waktu lalu oleh PJ Wali Kota Arief Gunadi didampingi Kepala BKPSDM Ahrawi. Total kuota CPNS dan P3K Pemkot yang disetujui pemerintah pusat sebanyak 2.507 kuota, dengan rincian 113 CPNS dan 2.394 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pelaksanaan tes CPNS dan P3K tersebut akan digelar pada tahun ini. Usai disetujuinya jumlah kuota CPNS dan P3K, saat ini Pemkot sedang menyusun perincian formasi yang akan dibuka dalam pelaksanaan tes CPNS dan P3K. Dikatakan asisten satu pemerintah kota, Eko Agustrianto, pihaknya mengucapkan syukur atas diterimanya usulan formasi CPNS dan P3K Pemkot. Pemerintah kota juga meminta masyarakat, khususnya generasi muda yang berminat mendaftar CPNS untuk mempersiapkan diri, termasuk para PTT juga diminta bersiap untuk mengikuti tes P3K. Salah satu kabar yang mengendirikan, kan artinya di 2024 kan ada formasi CPNS kan, kemudian formasi P3K, dan kemudian peluangnya ditangkap oleh para pegawai PTT dan mempersiapkan sejak dini, artinya kalau ada tag, mempersiapkan yang baik dan sebagainya. Kepada masyarakat juga ada kak, lulusan muda yang berminat mendaftar. Ada kesempatan kan, katanya ada formasi ini kan, ada yang dari, kan banyak formasi ini kan, ada yang kota, ada yang di provinsi, bahkan ada yang bapak-bapak, ada juga, ada yang maaf, tapi betul-betul bisa dimanfaat.